Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon channel petani milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi atau sedikit mereview Mengenai pertumbuhan atau karakteristik padi Trisultan 05 Bagaimana karakteristik padi Trisultan 05 Berapa tonase hasil panennya Dan bagaimana adaptasi terhadap lingkungannya Silahkan video ini disimak sampai dengan selesai dan jangan di skip Agar tidak gagal paham Untuk yang sudah subscribe di Cirebon channel petani milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon channel petani milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting Karena hingga saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok Bagi sebagian besar penduduk dunia Terutama di Asia Beras merupakan komoditas strategis di Indonesia Karena beras mempunyai pengaruh yang besar Terhadap kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia Oleh karena itu penyediaan bibit yang unggul dan berkualitas Dari segi produktivitas yang tinggi Merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan pertanian Terutama padi di masa depan Peningkatan produksi padi sebagai makanan pokok Tetap merupakan tantangan utama di masa depan Sebagai upaya mempertahankan atau menciptakan suasembada pangan di Indonesia Dan kini sudah mulai banyak bermunculan benih padi unggul baru Begitu banyaknya benih unggul baru yang tersebar di Indonesia Yang sekarang lagi banyak dicari atau diburu oleh teman-teman petani adalah Padi Trisultan 05 Galur padi Trisultan 05 tersebut Kini telah menyebar dan telah diadopsi oleh petani di beberapa provinsi di wilayah Indonesia Oh iya Untuk teman-teman yang masih belum tahu Padi unggul Trisultan 05 itu dari mana asal persilangannya Ya padi unggul Trisultan 05 merupakan hasil persilangan Antara padi Inpari 32 dengan padi Sertani 13A Sehingga menghasilkan bibit padi yang pertumbuhannya Tanaman padi dengan batang besar dan kokoh Tahan terhadap hama warang dan mempunyai daya adaptasi yang baik di lahan lumpur ataupun asam-asaman Seperti apa penampilan dari padi Trisultan 05 ini Dan bagaimana karakteristiknya Padi Trisultan 05 memiliki karakteristik yaitu Umur tanaman yang bisa dipanen kurang lebih 95 sampai 97 hari setelah tanam Dan tanaman ini memiliki tinggi tanaman 110 sampai 120 cm Jadi tanaman ini cukup tinggi ya teman-teman Dengan postur tanaman yang tegak, batang besar dan kokoh Serta daun bendera sudung dan tegak menjulang Sehingga mampu menerima dan memanfaatkan sinar matahari secara optimum Untuk pertumbuhan tanaman padi Trisultan 05 Dengan postur tubuh batang yang besar dan kokoh Sehingga tanaman padi Trisultan 05 ini terlihat gagah Dengan jumlah anakan perumpun mencapai 25 sampai 45 anakan perumpun Membuat galur padi ini terlihat tampil elegan Dan mendekati tanaman tipe ideal yang disukai oleh teman-teman petani padi Padi Trisultan ini memiliki potensi hasil yang seimbang dengan ciherang Dengan panjang malai mencapai 30 sampai 30 cm Jadi jenis padi Trisultan ini termasuk malai panjang Dengan jumlah bulir per malainya sekitar 275 sampai 330 butir per malainya Sedangkan untuk warna gabahnya yaitu kuning bersih seperti jerami Bentuk berasnya bening serta tidak ngapur Dan untuk rasa nasinya pulen atau lunak Dan dalam pengisian bulir malainya mudah dalam pengisian bulir sampai pangkal Dengan bentuk bulir yang besar dan panjang Padi Trisultan ini mampu menghasilkan hasil panennya Tonasinya mencapai 9 sampai 12,7 ton per hektare Untuk hasil tertinggi bisa mencapai 12,3 ton per hektare Karena bobot per seribu butirnya bisa mencapai 31 gram Dan untuk kerontokan gabahnya termasuk dalam kategori mudah rontok atau sedang Banyak testimoni petani padi sudah menyukai tanaman padi Trisultan 05 tersebut Karena mereka merasakan langsung Dengan perawatannya yang mudah Padi Trisultan memiliki beberapa keunggulan dengan rasa nasi yang setara dengan ciherang Tidak heran Jika dalam waktu yang relatif singkat Padi Galur ini mulai menjadi sorotan atau primadona di lahan-lahan sawah irigasi Jadi Padi Trisultan 05 ini memiliki beberapa keunggulan yang signifikan Baik dari ketahanan terhadap penyakit maupun dari kualitas gabahnya Dan juga adanya kenaikan produktivitas yang tinggi Jika dibandingkan dengan paritas-paritas lain yang pernah mereka tanam di musim-musim sebelumnya Sekedar informasi tambahan Dan untuk antisipasi teman-teman Jika ingin bertanam padi Trisultan 05 pada MT1 atau di musim hujan Karena pada kolom deskripsinya itu Tertulis bahwa padi Trisultan 05 ini tahan terhadap Hawar daun bakteri dan belas Namun Karena daun padi Trisultan sedikit lebar Akan mudah terserang hawar daun bakteri atau penyakit kresek dan juga belas Jika tidak dikontrol dalam Pemupukan yang berlebihan dalam kandungan nitrogennya Akan membuat tanaman ini pertumbuhannya lebih gemuk atau lebih subur Sehingga rentan terhadap hawar daun bakteri Selain itu juga Padi Trisultan 05 ini memiliki daun bendera yang tegak dan malainya di atas Akan rawan burung pipit jika ditanam pada musim kemarau Atau di MT2 yang mana banyak serangan hama burung pipit Dan juga karena pertumbuhan tanaman padi ini cepat Dan tinggi tanamannya itu 110 sampai 120 cm Jadi teman-teman petani tidak perlu lagi memberikan asupan atau nutrisi GA3 untuk pertumbuhan tanaman Karena nanti akan lebih tinggi lagi dan rawan roboh Jadi itulah penjelasan singkat mengenai deskripsi dari Padi Trisultan 05 ini Dan Padi Trisultan ini bisa ditanam di daerah teman-teman yang memiliki ketinggian 0 sampai 600 dari permukaan laut Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai Dan juga terima kasih pula pada teman-teman yang mau men-subscribe channel ini Sampai ketemu lagi dengan video-video selanjutnya mengenai pertanian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih